Kala hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, pini sepung, tokam masyarakat Hingga ngkala hormati Bapak kubu beserta staflan jajaran ikun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus, panitia penyelenggara Alhamdulillah, dulu sabuniki ngundang kulaklan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra sekaligus Menyambut bulan suci Ramadan, moga-mugia kulaklan panjenengan sami sedaya Tetap din aku, dadas golongane omate kanjen nabi Kang bakal angsal syafaatipun dunia sampai tekang akhirat, amin ya rabbal Halamin kulaklan panjenengan sami sedaya Pengen di aku, dadas kaulane gusti Allah, dakulakabeki ya hambane gusti Allah, kaulane gusti Allah, jare sapane Jare kulak, kulane gusti Allah yang ngakui beli Ya, iya pribensi Ya, wong aku mas sah sah bah Sah sah saja kulaklan panjenengan sami, ngaku dadi kaulane gusti Allah, tapi durung tentu gusti Allah, ngakui kulaklan panjenengan sami dadi kaulane gusti Allah, kenapa? Karena memang akeh menusa si ngaku dwke kaulane gusti Allah, akeh menusa si ngaku dadi kaulane gusti Allah, akeh menusa si ngaku dadi kaulane gusti Allah, tapi kulakuan dadi kaulane setan Dadi kaulane iblis Dadi kaulane jabat Jabatan Dadi kaulane dunia Dadi kaulane nafsu Tapi ngakui dadi kaulane gusti Allah Satu-satunya manusia yang menjadi hambani Allah SWT Salah satu manusia yang diakui langsung oleh Allah SWT Sinten ingi puni kokanjang Nabi Muhammad SAW Makaning ayatnya jelas Subhanallah adhi asra bi'abdihi Subhanallah mahasuci Allah SWT Aladhi asra yang sudah memberangkatkan pada waktu malam hari Siapa yang diberangkatkan? Bi'abdihi kaulane Allah SWT Siapa yang akan ngomong gusti Allah? Siapa yang diakui sebagai hamba Allah? Adalah Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabdihi wassalam Dadi menusahkan diakui ke hamba ane ni gusti Allah Ingi puni kokanjang Nabi kita nembe ngakudewek Dari ngakudewek memurah meriah Hora bayar Hora bayar maning Alhamdulillah Makanekulaklan panjen dengan sami Sawise ngakude di hamba ne Allah SWT Berusaha untuk diakui Maring Allah SWT Karena kanjang Nabi Dewek diakui menjadi hamba Allah Sawise Sawise ditempa oleh Allah SWT Dengan berbagai macam ujian kehidupan Ya Nyebarakan ajaran agama Islam Ini kota Mekah Laka si ngandel Laka si ing perpercaya Dimusuhi Dudu ini tangga Dudu ini sedulur Ini baik Yang se negara Musuhi Kanjang Kanjang Nabi Tapi kanjang Nabi Matahan Beli kayak kita Daudi sengiti ini tangga Gara-gara nyocok Beli pada Bepi serungsing banget Gimana kan Iya Kanjang Nabi Kanjang Nabi Seng musuhi Duduong si jiwong lor Senegara Musuhi Kanjang Kanjang Nabi Sampai tekan kanjang Nabi Diusir nih kaum Medewek Pindah Sengmakta Nujum Madinah Nama-nama kan Penerus-penerusnya kanjang Nabi Ya subhanallah Kenapa Ya karena penerusnya Nabi Biasane Tak pake Orang adoh Seperti itu Jadi seorang Rasul Seorang utusan Allah SWT Biasane Diusir dari kaumnya Ya Tidak ada Nabi Yang tidak diusir dari Kaumnya Rata-rata Nabi itu Terusir dari kaumnya Disengiti Dicemok Oh Ya Warosatul Ambiya Ya Orang Kacik Kapira Orang Naki Yai Sing Awale Orang Disengiti Masyarakat Terusir dari Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tempoh Menekahkan Alhamdulillah Diga Tidak ada 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 alhamdulillah tempat ibadah alhamdulillah maka desa ni diara ni dana winangun dana itu apa dana itu sumbangan ya mulia itu menjadi kemuliaan kehidupan sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak kubu tadi jadi dana mulia itu dasarnya mana masalulabina yung bikuna amwalahom fisa bilillah kamasali habbatin ambadat sabah sanabil maka baka urusan bantuan sumbang menyumbang dana mulia wis aja takon aja takon gawih macet gawih tajuk gagelis tadi gawih nikmah nisenanik ya rada suwi ya karna dana mulia dana kang muli mulia tuh kudu jekang hari asal usulnya dana mulia nah kau ngundang maning maka kun mah nah ya iya kan karna dana mulia kan pecahan kini kira iya kan pemekaran sing desendik kedung kedung sana jadi baka kanda dana mulia ya kandanya kedung sana ki kedung karonyi sana oh ya asal jekang kau ngundang maning gun mah iya yakin malaki kandanya menyambut bulan suci romantun makanya kenapa misa dadi dana mulia ya karna mauni ake penyumbang dana yang menjadikan tempat itu menjadi mulia kenapa karna sudah memunculan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kapan nalikane kisana ya di sana karo di kedung ketemu karo kiwalang sung sang cakra buah-buah nah lu cerita aneh ngundang maning honno ya urusannya kuhu 한ya enggak ya iya kiketung kikaro kisana kuawite riwin iya kan no nekne nyambungnya kenoro cerita ober cerita apa maning naga ruting mau tapi ya karena on and tapi주세요 bingung ini ada anak-anak anda nekkin mah kok anda sejarah dana mulia mengkau bakal ngundang maning kunku Iya Alhamdulillah jadi utama lejek yang utama nekulaklan panjang dengan sami belajar jadi kaulan yang Allah subhanahu wa ta'ala siap akan bisa dikaulan negusia Allah dan diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingin puni kok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa salam sawisi di tempat negusia Allah menjadi manusia hebat awit lahir nih alam dunia wisora buruh Bapak bahasa apa kanjeng Nabi karena Bapak nek kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi masih menjero kandungan Bapak nek kanjeng Nabi wis tinggal dunia lahir dalam kondisi yatim di ingu nih ngemboke ngemboke juga tinggal dunia rada gede di ingu nih Bapak tuane Bapak tuane ninggal dunia begitu wis mulai gede maka kenapa meluning mamangnya kongkong nangun medus pisang digembleng Rasulullah soal makanya ketika ada sengsara sengsara nek umat eh kanjeng Nabi dibanding karo Nabi durungan apa-apa nek untuk sengsara nek kita zaman segin sengsara digawet dewek kenapa karena kakinutang bang senen duwe selasa duwe iya jadi sengsara ini digawet dewek ruwet ruwet dewek putak putake dewek akhiresin disalah kakeng kubuk bakasin oleh bantuan makun-kun baik kita membeli halo iya layai yang padahal kadang-kadang kubuknya genganan orang-orang kentik pun data asale singendik namun dibagi tidak sesuai dengan data kubuknya masalah dibagi sesuai dengan data hakewong protes ya beli tenang botok rewangi mengikin mah kadang-kadang masyarakat yang mendelikai mengkubuk baki lo kenapa karena tidak ada satu pemimpin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bercita-cita untuk menyengsara kan rakyatnya KB pemimpin pengen enggak dekakan masyarakatnya sejak teraya mengpribin anaknya semono namakannya sambian aja temen-temen curiga lo kenapa ya karena justru kecurigaan ini kanda dekakan uritek ulaklan panjang dengan sami sesak di dalam kehidupan makannya belajar terjadi kaulah negosi Allah maksudnya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala awit kapan awit ning jerok kandungan umur patang bulan nalikan ning Allah subhanahu wa ta'ala nafakho fi'i rohihi iya kan ditiupkan roh Allah subhanahu wa ta'ala ningkono malekat kongkon mudun malekat catat sing ning jerok kandungan ko benjang lahir telanang tawadun tulis ning malekat masyarakat lahir bakale dadi lanang lahir ning dana mulia bapane arane kuan mboke arane kuan lahir dadi anake wongtani umur semene kawinan karoboca kene umur semono sirap begatan balik banding menggana mulia rezeki ne awit lahir sampai takang mati wis disakat kabin ning malekat ya Allah subhanahu wa ta'ala makannya rezeki beli bakal kesasar jadi ini dugal baik perang sana sing bagi rezeki kuku bu jadi sing bagi rezeki kuku bu tak usia Allah yakin mengandalkan percaya makanya bisa jajakakin protes bakal orau li berarti durung rezeki ne dah bakal rezeki ne metinggalan turu digedog lawang itu bener beli tok 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 assalamualaikum waalikumsalam kriot anapa jt iki kartunya kari ngemet to rezeki ne msing durung rezeki ne mau marak mengkubu marak mengcamat lapor mene lapor mene putra maning bulan maling perek 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 ya kenapa ya karena memang turung rezeki ne makanya ketika manusia iku sadar rezeki sing bagi kuku siala maka mangsa ngera dugal mangsa ngera sesak begitu ngeleng tanggane oli Alhamdulillah tangga arpe oli ya kan ya kita membokat bayana rezeki sing sejeni adem beli botongnya, adem orang zaman sakin uang, beli ngantel beli yakin ini ngerejek ini Gusti Allah, lu sakin, jangan sakin sakin apa tanggal 14 Februari sampian tengah yang uang, amplop, pating, kelayam ya sing batin, ya batin, gak tutup rejek ini ya, lah ya iya ya sing rejek ini, terlupa apa atau iya amplop kabupaten ini, provinsi ini oleh pusatnya oleh oleh, oleh kbk tersebut bagi duit diolaknya suara kembungan komeng wah lah, kasih meru, bocoknya nyalon alhamdulillah, ikut suara nih 1 juta lebih wah, kenapa? karena di dalam gambarnya bisa ngakak dikening TPS, ya lah gambarnya miringnya ngirvi sana lah lah coblos di jebo cekin nah ya iya rejeki singatur Allah subhanahu wa ta'ala makanya makanya ketika kulaklan panci dengan kami pengen uripe sober pengen uripe makmur syaratnya menurut tak ning perintah Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita wong islam yang gelendeng siangil jauhrib ni ngagama islam kakein aturan makinen bloli makinen bener bener terus terus emang ada di dunia ini hidup yang tanpa aturan anak beli gak ada semua kehidupan itu punya aturan tapi kenapa ketika kamu diatur oleh agama Allah kamu merasa keberatan tapi ketika diatur di dalam kehidupan lain kamu tidak pernah merasa keberatan apa anak kehidupan yang tanpa aturan ini kemaksiatan eh ini kemaksiatan gak ada aturan nih dari saya besok bukan sambil tempat karoke lulu LC iya kan duit emang saya ketua oliega ini aturan bukan aturan kenapa ketika engkau diatur dalam bidang kemaksiatan kamu tidak pernah merasa keberatan tapi ketika diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala engkau merasa keberatan padahal padahal semua aturan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri gusti Allah gusti Allah membuat aturan untuk menusa gusti Allah beli butuh karo menusa masa jakan sok gusti Allah merintahkan ningkulaklan panjenangan sami kongkong ngelakoni sholat coba pikir apa butuhi gusti Allah karo sholatnya menusa beli butuh gusti Allah sembahyang serok beli wish siran nurut seksuarga beli nurut gulung meneraka pragat please untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri supaya apa supaya supaya manusia di dalam kehidupan mampu mengatur waktu seduruh nge-srengi nge-metu wong islam kudu pada tangi kenapa karena ngelakoni sholat subuh pragat subuh silakan sing sawang sawah sing dagang-dagang sing ojek ngejek berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat islam bermula sebelum matahari itu terbit kurang hebat sepira islam mengislami singkarepedewaikum tersubuh turuman ini kadang-kadang subuhnya baik beli na'udzubillah summa na'udzubillah mintalik mbak kendelengahkan jamaah subuh subhanallah wak ning jagat indonesia iya ning wal masjid wal tajuku rata rata model makonon kabe maksudnya makmum subuh jamaah subuh kalau jendela masjid ya ke jendela ini biasanya padahal padahal nalikane kulaklan panjenengan sami jalanakan berintai Allah subhanahu wa ta'ala sing sholat gitu kenapa? karena nalikane kanda islami roj amanah dari Allah kepada rasul itu adalah bab sholat jadi sholat itu bukan hanya sekedar oleh-oleh bakal oleh-oleh mending gusrok beli wis bakal amanah ini wajib dijalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya kan mangkat digawa dia didampingi malekat jibril masjidil haram masjidil aqsa nanjak sidrotil muntaha mustawah sampai ngadep ngarsane gusti Allah lu ceritanya aja kamu surah kudu cerita dan mulia menghafal kabeh ceritaku iya boleh ya iya ceritanya ke ngelangit pertama ketemu karo nabi adam muntah 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 iya iya kenapa ya karena senggol-senggolan karena rajaban karo ramadhan menyambut bulan ramadhan jadi intinya intinya sholat itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa untuk kebaikan manusia itu sendiri nalikane menusane ajeg menjalankan sholat nalikane sholatnya ajeg yakin rejek ini jejek terus ingin dijakkan esok bayangin ngomongi Islam sedurungnya serengengnya metuwis pada tangi bergerak di dalam kehidupan mola apa baik baka ngulu yakin insyaallah akan lebih barokah mangkat derap esok prakat subuh wis mangkat ngintenining sawah jengmuk wakajini teka ngawamanyan harap apa ji harap derap akan melu ga ji tulung ji melu kegawa beli kegawa barenggun ma'ora subuh mangkat mengsawai jam wolo wis prakat wongarite jadi sholat-sholat itu cara Allah subhanahu wa ta'ala dan didik manusia supaya apa supaya mampu mengatur waktu kenapa karena modal besar yang Allah berikan terhadap manusia yang pertama apa modal waktu langkah singkala kacek langkah akan beda arep sugi arep larat arep pejabat arep rakyat arep gede arep cilik arep bodoh arep pintor kabe dipain waktu Allah subhanahu wa ta'ala sadina sawengi padlikur jam benar benar anasin beda anasin beda pokat sampeen oliya sebelas oli sebelas jam apa padlikur jam kabe oli padlikur jam sing sugi padlikur jam sing larat pokat mengrola senang larat siurah yang sing sugi padlikur jam sing larat padlikur jam sing pintor padlikur jam sing bodoh padlikur jam tapi kenapa di dalam kehidupan ini berbeda-beda adalah cara kamu dalam memanfaatkan waktu kenapa uripe mo konon-konon baik karena waktu makanya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala esok tangi peragat subuh silahkan bekerja di bumi Allah subhanahu wa ta'ala ya jari ku jekang bisa ditakdirakan kabe kita rezekini anas meneh berarti ya ku jekang kari meneng baikah kita gadangi oleh ake baka kuduni akan ya surga dipengen sengsara loh kenapa jekang karena setiap takdir yang Allah berikan disitu Allah memberikan sebuah kewajiban loh kok begitu jekang ya iya sampian ditakdir duwe sawah berarti kusya Allah merintah kongkong ngopini sawah aja di gade kaken di pahis sawah di gade kaken akhirnya gade ini tambah gede tambah gede lo kenapa ya karena hutangnya sih yang teman-teman gede ya karena hutang jaman sokin kayak jaman bengen jaman bengen hutang ningbang butuhannya jaminan sertifikat ya kan surat tanah BP KB utang tanpa jaminan yang penting kelompoknya wong 10 apal Pancasila koli ya bener ya kan apal Pancasila karena wong 10 kah barengan muni ke Pancasila satu ketuhanan yang maha esok dua kemanusiaan yang adil dan muradab begitu pragat wajah Pancasila A.C.C.K.B. ini wong 10 kah koli rong jutaan ning tulis anima yang diterima sejuta bolong atuh seket wajah 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 bener beli wajah 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 satu hadir tepat waktu Uduh kosi janji awal ema janji tepat waktu sembahyang orang tepat-tepat sirak subuh pujar kawanan Baidu Hurya keliwat ikuaya perjanjian nomor satu hadir tepat waktu dua akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan tiga akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha pet kepala-papala dikandai penjelak-penjelak uang wawis menengah nah ya iya jadi pergerakan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan kehidupan manusia dengan mewajibkan sholat supaya apa supaya manusia mampu memanfaatkan waktu di dalam kehidupan karena uripek ulaklan panjang dengan sami kakin gelangat menunggu pakir ya ketinggalan zaman ketinggalan zaman bisa atu wong wongwis pada menanjak mengwulan pada piknik mengwulan kita nih masih urusan wulan tanggal pira shokidela maning romadol iya kan aneh sing senen aneh sing selasa ini bagaimana bisa jaka anda bagaimana bakal menggoblok mengkari ngintil baik lah ya iya ah kita cocok memang dinasanya nyelo senena sing selasa ya mangga masalah saham ya sing selasa belir bobeli sampai tekang pertengahan buasa durungis batakan kapan buasanya iya iya karena itu sebuah kenisayaan kok kenisayaan ya karena ketika melihat tanggal itu ada orang yang melihat langsung dengan rukyat ada dengan khisab ada lagi yang dengan ijtima itu nanti kesimpulannya beda 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 NU melihatnya itu dengan rukyat ketika ya kelihatan tampak hilal sekian derajat berarti besok tanggal tanggal 1 itu jadi bakal NU mak harus dilihat Hasan wakil dinusok kaji wisok kakang di tekang desa manyong berarti teka durung duung nah NU nggak mau kira-kira seperti itu maka metodonya metodologi rukyat yang lainnya ada yang memakai isab ini romadol romadol kubiraya kan ditungji malutu patro 6 lo iya pun kan rumus tahun karo rumus ulangkin tahun bira tahun telur iya kan kenapa tahun telur kan tahunnya tahun jim bak baka tahun jim tahun telur dari mana aja kan jim telur balpapat he lima belajar ning bab abajadun ngerti meneng ngerti ngotot tolinik nah ya iya romadol ya kan ditung surat balak mulut silim mulut jumat dilawal jumat dilakhir rajab roha puasa berarti bulan kesangat uro lu mak nemji ropat ma berarti lima lima karo telur berarti wolu baka wolu baka sing itu ngesin senen berarti tanggal seji romadol dina senen baka sing itu ngesin selasa berarti tanggal romadol dina selasa baka sing itu ngesin dina reboh berarti tanggal romadol dina reboh baka sing itu ngesin selasa maka hitungannya di arani asapon tahun alif yang ngesin selasa pun belajar saka nikah kalau nene belajar beli ngerti beli ngotot nene baka wis belajar hitungan kalau nene ketemu kabe arani sapa arani kuon ditung tok 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 oh naktunya rong puluh tahun ini tahun pira tahun telur rong puluh tambah telur sama dengan telur telur likur telur likur di bagian enam berarti wolulas sisa pira sisa lima maksudnya baka wong naktur rong puluh nih tahun kin orang duit duit makanya aja bayi marak marak menjaluk hutang ini wong pun orang gak belak duit mana rumusnya ya masing masing punya ya tapi itu kan mendahului kerasa negosi Allah bahkan duit duit ilmu ini orang duit kerasa karena ada ilmu ya kenapa? karena Allah ya kan dalam kehidupan menggunakan hukum yang namanya sebab dan akibat likul lisyayin sababah fa'at ba'a sababah ini baka beli buru ilmu ini bisa ngotot tukaran kau nene ngusampikan wong dana mulia dipayi ngdok bebek lima ngatus terus piliin ndi lanang, ndi wadon ketemu beli wah ya orang ketemu ya orang ketemu ya kan kandok pada kabe ya pada kabe yang orang duit ilmu tapi sok ngeka kening wong sing biasa netesakan ndok bebek dipilih wadon lanang beli netes di delengi kumpulakan ndok esatus ditetesakan begitu netes 98 wadon kabe berarti tingkat akurasinya 98% loh kenapa? ya karena anak sebab oh bisa aja a o a o makanya wong bengen mau subhanallah kawinan di aran kuon karo aran kuon di jumlah waduh di lumbung gemuling makanya solot gangger melarat kajikin kikin mis ketebak wong bengen lah ya iya iya itu permasalahan ngului kersane gusti Allah karena segala sesuatu punya hitungan sampiannya nandur apa nandur bonteng patang puluh dinah nandur pari satus dinah nah itu rumus tapi tapi pada hakekaknya tetep kuasane gusti Allah nandur pari nandur pari bulan januari panennya bulan apa? Maret akhir atau awal April itu kan menurut hitungan tapi baka gusti Allah ngersyakakan sejen Februari dihajar banjir panen beli tapi boleh gak kita menghitung seperti itu? boleh tapi tetep pada akhirnya adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? nah karena baka kekuasaan gusti Allah emang gak ada sebab gak ada akibat tapi tapi baka Allah subhanahu wa ta'ala emang apa? standarnya standarnya lima yasa siapa baik yang dikepengeni gusti Allah tu'til mulka mantasya wa ta'ala wa ta'ala ta'ala Allah memberikan mulk kerajaan kepada siapa saja yang dia ingin ini ini ingin ini ini maksudnya itu namanya tu'til mulka mantasya ini 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 ada dua putaran tiga putaran yang penting Indonesia dua presiden titik ajak kakek ruwet orang yang kalah anggur orang terima beli bisa ini curah menengah siramakari ngarit maning besuki kineko dia kenal ya ini kan sudah ada lembaga yang menangani namanya KPU masih pintar gak mahfud MD karoni kono kono mahfud MD santai-santai bayi kalah ya ada pun ganjar sekarang mengejar hak angket ya itu haknya terus bagaimana kita merayat tinggal kali nonton menang ya beli kita padahal dana mulia ini sudah dilatih bagaimana cara berdemokrasi karena demokrasi itu kenisayaan kita tukaran ribut geger udah biasa selesai eh wawwana maning dah dulur madulurira kunku rungok rungok berbeda pilihan dalam dirajegik dikam kita padahal kita kan pengen dilatih mingkene lagi cilik-cilika ada dolanan bonbonan ada percalangan ada selodoran iya beli nah iya begitu dolanan kalau adi bala anda musuh ini musuhan adi ini bala mana kakaknya bala ini begitu cak-cakan temenan beli melepek temenan begitu kena adi ini ditawan ini karena berusaha untuk membebaskan tapi begitu selesai permainan baliknya bareng tak bisa bareng dirangkul adi madiri gampang suki-ki dolanan semuanya latihan ini namanya 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 ini kita ini sebuah demokrasi karena semuanya Allah yang memberikan pada akhirnya Allah untuk menjadikan orang hebat berarti harus menjadi hebat dulu biasa gambaran uang hebat bisa uang biasa bisa profesor ekonomi dokter ekonomi ternyata kalah ekonomi sugi sdbl tutup bener presiden lu gak kaji bangga gak sampai cerita masyarakatnya saya kemarin masuk ke ka'bah saya masuk ke dalam ka'bah masuk ke dalam ka'bah apa kutu dati presiden ya enggak lah tukang sapu ini memalang galdina mancing mono untuk bertemu masuk ke dalam ka'bah harus beli kutu dati presiden jadi tukang sapu ka'bah ya galdina mancing ya kamu bangga potokar bupati potokari wali kota saya ketemu dengan wali kota saya ketemu dengan bu pak bupati tukang kebone ngaldina jadi Allah sudah biasa memberikan gambar untuk apa untuk ngasih tau kepada manusia yang berkuasa itu adalah Allah kamu kaya bukan karena ilmu kamu kenapa karena kamu memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang akan menjadikan manusia itu hebat adalah keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka belajar mengandalkan belajar yakin belajar percaya kalau gusti Allah syarate paraka kalau wong wong sing mengajarkan paraka kalau ustad paraka kalau para kiai saat orang berdakwah kembali ke quran kembali ke hadis kadoan jari sampian jika baka jari kita kembalilah kepada para ustad kembalilah kepada para kiai kenapa karena merekalah yang paham dengan al-quran sampai yang kau belajar quran melawan karakia ini enggak wong kapir kapir karena wong talilan kapir karena wong markabanan kapir karena dia enggak paham tentang sejarah kehidupan dana mulia kenapa dana mulia wong kabe sedana mulia pengen sembahyang kabe yakin wong masong waktunya tajuk masih sepi masih bukan berarti orang yang tidak sholat itu beli pengen sholat wong sejati bahkan dana mulia kabe pengen sholat tapi kenapa durung sholat durung kiyang bener bener bagian kita dana mulia kabe surpay singora sembahyang kabe ditakoni kenapa beli sembahyang kaya ini laka jawaban beli pengen pengen mung durung buktinya buktinya begitu raya kebak masjid berarti pengen sembahyang beli asli pengen mung durung kiyang 6 tahun sepisanku wuuu baka sembahyang raya singora ilaukan sembahyang wistakain mulu subuh beli bocok meneng dikajak pendelak pendelik dikajak pendelik dikajak pendelik dikajak pendelik dikajak karena memang sejatinya dana mulia ini kabe masyarakat pengen melakoni sholat mung durung durung kiyang nah kiyang priwincaranya kira-kira sing durung kiyang bisa bisa kiyang makanya dikumpul kenik sambian sing miski yang sembahyang aja belaka belaka temen adang kadang geleng wong singora sholat wajah parak parak golongan golongan kepet neraka jepun eh durung tentu aja lancang sambian ku ya jelas ya kan main baik mabok baik neraka ma eh aja gerek ngomong kenapa karena mau kutuk dilmul kamenta bisa baik begitu perangkat pengajian biasa mabok biasa main terus tep insat yang wisar pening tajuk baik akhirnya tajuk sembahyang baik sampai idro iltaka dewek lagi sujud menghadapan negosi Allah dicabut rohe menti melayu mana aja belaga belaga sambian ini gini durung tem itu bisa jadi Allah membukakan pintu taubatnya bagaimana bisa bisa diterima taubatnya jika istighbar beli sembahyang eh bisa sayyidina umar bisa taubat istighbar beli sayyidina umar orang mengkanjeng nabi apa harapan islam apa harap nempilingi kanjeng nabi harap nempilingi kanjeng nabi hidayah gusi Allah teka ujuk ujuk sekalipun dari dulunya sudah direncanakan oleh Allah umar gadangnya manjing islam tapi umar teka mengadini karena ngoncok adini karena di saat orang-orang kafir kures ya kan memusuhi nabi muhammad ternyata umar itu orang pertama yang betul-betul memusuhi islam siapa si meluk amat cacak gulunet akhirnya dikabar kenmar aja nyacaki wong sirak ika dinira dewek si manjing islam merengpeng beli merengpeng hanya model dikati sukses A adini dewek meng metengkin medial sirak priwin priwin jaluk apanya jaluk apanya joblo si mana say say dina umar pada waktu itu juga sama iya kan di ledek ngolongan kafir kures umar bapak aja ngancam ngancam rombongan kita melu muhammad bapak ika dinira dewek melu meluan akhirnya umar ngoncok adini ternyata adini lagi ngwaca ayat gusti Allah begitu ngwaca ayat gusti Allah subhanallah Allah turunkan hidayah kepada sayyidina umar setelah mendengarkan ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersungkur umar yang depannya adini apa yang kamu baca ini al-quran ini kitab suci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ikhmilni ila muhammad bawa saya ke muhammad hadini masih melang ngamplang nabi orang apa jika ngara asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna muhammad rasul rasulullah saya pengen percaya kepada nabi saya pengen bertemu nabi saya siap menjadi tangan tangannya nabi makanya begitu sayyidina umar manjing agama islam ikrar ini tetap sebagai umar maksudnya ia pengennya keras begitu manjing anggar anggar keras pengennya preman tempoh manjing islam uis meneng beneng masjid beli preman maning preman yang hebat dulu ditakuti ketika masuk islam tetap ditakuti dulu orang islam takut kepada sayyidina umar begitu sayyidina umar manjing agama islam langsung saya mohon izin bayangin saya pertama sini tekan abu ja'al manfil abu ja'al saya omar kamu tahu info terbaru hari ini apa omar saya sudah masuk islam macam macam omar cagal gun saya 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 minggu saya meriang saya saya preman begitu manjing islam malah ditukang sapu ini hebat teman ya ya umar manjing islam tetap sebagai preman makanya soabat yang paling pukal ya umar 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 tebas kecewong umar debat musang debat ampel dikit ukurannya makanya makanya anak dosa berarti nirunya sayyidina umar iya macam macem biaya sing bogalan berarti melun yang umar biaya ising sabar berarti abu bakar biaya ising cerdas berarti melun sayyidina ada macam macem biaya anas ngolak anas ngekek ngekek bayah macem macem ini sampian dalam kiyai wajah kudum konon ya enggak juga enggak juga ada kiyai yang serius pembahasannya serius kemukumnya serius ya tajuk yang ulang tondok pesantri ya kudum konon ulang ini maka kita kita kan di sini duduk santri yang boleh geduti pirang pirang mengajinya makanya neraka makanya neraka bubar separuh kisah beli ngantri sokin klius klius kenapa neraka kabih jisir ngaji neka laya iya jadi percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena isram lain sebagainya apa satu untuk apa untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan bahwasannya Allah yang paling kuasa makanya uwis anuta nuruta takarog gusti Allah ya ya bagian menerima pandu gusti Allah nurut karo gusti Allah gak cekang baka orang ya orang meneng baik ya anggar mati kelaparan benar benar baka beli manggawe beli mangan oke saya akan batalkan teori ini teori ini kalau gak kerja saya gak makan oke sekarang kita pengen takut awit kapan sampai mulai kerja awit cilid iya orang dana mulia menjebral lahiran bisa lektor jawab lagi ayo awit kapan kita bisa menggawin awit kapan bisa kerja jebral lahir ngalam dunia menggawin apa misana rejekini durung halo misana rejekini durung misana buktin ini ngirim gara gara dua bayi berarti rejekini siapa mungkin orang dua bayi gede raya lakas ngirim berarti sejak lahir Allah sudah persiapkan rezeki jadi ulu gak rezeki kalau manusia Allah sudah mempersiapkan rezeki dulu baru manusia itu datang kok begitulah soki bengikian ulung disampian teka kalau panitiam bunteli jabur sok ulu panitiam bunteli berarti ulu rejeki atau ulu sampian menang menang seorang kebahagiaan berarti durung rejekini mengancil maning dikane ini untuk membuktikan bahwasannya Allah memberikan rezeki lebih dahulu rezeki daripada kita menunggu saya tapi kita rejekini semene baik permasalahan sampian rejekini gustio baku karu apa baka nganggone pacul satu sewu bahkan nganggone pacul mung satu satu sewu nah malihat 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 Silahkan kong-kong istiolong gawane pacul mung satu sewo tapi bakat tanda tangan jutwa bagian sebulan sepisangkah Oh jadi beda ya beda sekalipun kemampuannya sama bisa deh sama Oke tapi rejeki beda KB wong dana mulia bisa bismillahirrohmanorokhin bisa beli bisa bismillahirrohmanorokhin tapi bisa tapi pira-kara bismillahirrohmanirrohim kul uswes bayarannya sebentar berkat Hai tempat murah ya karena sampianit burung kebarat kalau gusti tapi ketika manusia itu sudah dekat dengan Allah subhanawattala subhanallah wacabismillahirrohmanirrohim Oliyeti mau pilih siji Masa jangan usah Bukat campian beli ngantel Ya hebat Gula dua guruk ya hebat Anak calon marak Ya kular penyalon Bupati nyumun pendongan Bismillahirrahmanirrahim Sepisan mu Ngubeng belati masa Begitu pencalonan Bupati jadi Marak maninggi gak wakonci mobil Bismillahirrahmanirrahim Nanti yang bani ngototmu Gana sebuntel Lah ya iya Apa yang menjadikan hebat Yang akan menjadikan hebat itu adalah Kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagian parah Anak makhluk Yang orang menggawai maning Mangan baik Bakat aku menikmah Gawai yang gak ada Gak ada Gak ada apaan nih Contohnya sih kan Makhluknya Gusi Allah Yang orang yang orang menggawai Tapi makan baik Waru beli ulur gendon Waru beli ulur gendon Yang menengen Yang bonggil kelapa Saktiti nanak Mau apa bocakun Sedina-dina Gelalang Gelalang Yang lemuh Dan maka Yakin Bagi rejeki Jadi Ibadah Asing Temenan Menggawai Asing Temenan Urusan Rejeki Allah Yang bakal Ngatur Diatur Dewa Kruwet Akhir Akhirnya Sampian Gelenceng Ingatiku Mesti Sampian Kubriwen Kubriwen Hari kita Sembah Yang baik Kuasa Wiridan Angger Melarat Kayak Kenan Ayo Ya Beli Mengorah Nyeplok Menangkem Di kakek Mengikin Nyeplok Tuman Menusah Kayak Kenan Gusti Allah Jepriwen Priwin Layari Gusti Allah Maka Rpd Yakin Gawes Sugi Ya Sugi Makan Nye Nadi Nrimaha Ning Pandum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Sing Sholat Sholat Tasing Sergat Kau Rezek Ini Dibukah Dalane Saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mbak Keurusan Rezeki Maja Maning Sambian Menung Sambian Di Pai Segala Gala Tangan Tangan Sikil Mata Kuping Pikiran Hati Lengkap Masa Masih Giger Laka Pangan Mbak Ngubuk Kalah Ayam Dimodalin Ayam Ayam Ngempani Anak Sepuluh Rang Dapisan Tapi Kempanan Kempanan Orang Anak Beli Taning Tipi Ayam Busung Lapar Di Sok Tonton Ya Karena Ayam Hidupnya Selalu Semangat Tang Ini Beli Lok Kawanan Sok Tonton Anak Beli Ayam Tang Ini Kawanan Ayam Makanya Tuhan Gula Lan Panjir Dengan Sambi Bahkan Nge Kaken Suku Tangi Tangi Bokat Rezeki Ngerti Asli Mas Sambian Ayam Rezeki Beli Begot Karena Tangi Beli Lok Kawanan Ayam Boro Kawanan Beduk Ngantuk Mati Ayam Sok Bokat Beli Ngantru Bokat Beduk Ayam Langkut Tentu Ngantuk Majikan Ngor Wajih Ayam Ngantuk Di Apa Kena Dilengan Ayam Ngantuk Sembeli Dika Baka Wiri Dan Ngantuk Sembeli 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 Ayam Ngantuk Sembeli Makan Ayam Rezeki Beli Pegok Kenapa Tangi Beli Kawanan Begitu Serang Ayam Mangkat Gratak Metusing Kandang Luruf Adoleh Allah Luruf Barokai Gusti Sepanak Putu Gawa Gruduk Itu Hebatnya Ayam Hebat Yang kedua Apalagi Kedua Ayam Ngalak Cukup Barokai Gusti Allah Begitu Ketemu Kera Panganan Anak Putu Dundang Kami Kru 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 Mangan Paltol Kral 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 Ayam Punten Kita Kela Kanda Ayam Kita Punten Kini Sampian Tersinggung Apakah Ada Ayam Kita Ayam Balik Beli Lok Beberkat Ayam Kulkas Rumah Bila Kulkas Gede Gede Iya Daging Korban Tahun Masih Anang Kulkas Kun Lala Makanya Ayam Rezek Ini Beli Bakal Pegot Kenapa Si Citan Ini Beli Kawanan Loro Ngalak Cukup Rahmat Barokai Gusti Allah Barang Kulak Lantan Jangan Sami Minggu Sya Allah Ngedum Mel Pah Ia Beli Iwas Duha Bayang Raka Yakin Basah Masa Duha Basah Lala Makan Gula Lantan Jangan Sami Jadi Belajar Ibadah Sing Sholat Menggawin Sing Sholat Kapan Nalikane Menusa Sholat Ajeg Yakin Rezek Ini Jejek Kenapa Rezek Ini Beli Jajeg Jajeg Karena Sholat Beli Ajeg Ajeg Mana Buktinya Subhanallah Nabi Allah Ibrahim Ninggalakan Anak Putun Bumi Singora Cukul Apa Apa Ya Kan Tapi Tidak Faj'al Afwidata Min Nandas Tahwi Ilahim Dada Kakan Seluruh Menusa Alam Dunyakin Ngurutuk Kabeh Mengtempat Kuan Warzuk Ahlak Min Samarat Ngurutuk Mengmana Kibari Nyang Ngrejek Makanya Delengan Arab Mekah Madinah Tanai Belipati Subur Tapi Penduduk Makmur Ngan Ngomong Arab Itu Negara Subur Orilok Mana Subur Makmur Yang Nanti Tanai Pasir Kero Watu Nandur Semangka Setahun Ngececar Baya Kayak Konon Negara Subur Makmur Indonesia Indonesia Itu Negara Yang Subur Dan Makmur Subur Tanai Makmur Bejabat Menang Rakyatnya Masih Rebutan BLT Baya Kedergah Nah Ya Tapi Makan Arab Subur Orang Subur Tapi Penduduk Makmur Kenapa Solat Wala Februari Nambai Balik Singkan Subhanallah Bahkan Neng Kanak Masya Allah Subur Setengah Lima Jam Masjid 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 Maka Subur Setengah Lima Jam Papan Sembil Mangkat Orang Keduman Masjid Deng Ngemper Neng Balan Ado Subur Setengah Lima Setengah Lima Ya Kun Kun Persis Kayak Bajai Imam Masjid Makmum Meloh Ini Maka Subhanallah Subuh Setengah Lima Jam Teluh Jam Loro Wispada Ngudak Mangkat Masjid Duhur Jam Rolas Jam Sepuluh Wispada Mangkat Makan Subhanallah Ngelang Mobil Al Al Selasaan Dicantili Klampi Kaya Haji 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 100,000 100,000 Halal 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 Kenapa Solat Adjab Makanya Sekalipun Maka Laka Tanduran Apa Laka Tanduran Jambu Laka Tanduran Angka Laka Tanduran Apel Tapi Maka Buwa Buahan Apa Bayana Ulan Makka Rilok Nelang Wiwitan Jeruk Tapi Jeruk Nelang Manis Manis Ulan Makka Rilok Nelang Kabon Samang Takwa Tapi Samang Kanin Maka God God Manis Laka Wijil Bisan Blikaya Samang Kene Wislam But Wijil Mlulu As Bisan Layai Dati Nelang Makka Wiwitan Nelang Kau Wih Ake Wiwitan Gedang Langkak Tapi Gedang Nelang Nelang Ibu Tidak Nelang Tidak 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 Gedang Tidak 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 Gedang Tidak 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 Gedang Maksud Tidak Bukan Mekah Wiwitan Langkak Wih Ake Kewalikat Dekita Nelang Tidak Wihwitan Apa Baya Gedang Ana Jeruk Ana Kates Ana Pelem Ana Wihwitan Ana Uwailang Sambarangan Sambarangan Sekang Pelem Kita Masih Uwop Uwop Gawis Dilelang Nelang Uwong Plem Mirang Jadi Keduman Beli Keduman Beli Beli Dilelang Ado Bagi Nelang Nelang Beli Waning Nelang Nelang Kepoko Mangan Plem Kuncak Ande Codot Alhamdulillah Alhamdulillah Ya beli Nah iya iya Sekarang Baka Bungi Bawa Bateri Carat 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 Mulati Plem Mencak Aneng Codot Diware Plem Sote Mencak Aneng Codot Makan Gede Seminiti Barok Koko 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 Barok Kus Kyo Codot Codot Bungi Ini Manu Sampian Iya Pelemen Cak Aneng Codot Tapi Gede Seminiti Barok Koke Kapan Codot Barok Koke Aneng Nenamakan Nenam Baka Wong Anud Nurut Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yakin Dalam Rezeki Dibukah Saking Allah Subhanahu Wata'ala Aja Melang Aja Wedi Aja Perhatikan Jadi Ibadah Asing Sholat Menggawi Asing Sholat Hasil Akhir Serahkan Semuanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Jika kita Melarat Bukan Dari Bagus Dari Dari Wong Melarat Melarat Benar Ngeri Lok Main Ngeri Lok Mabok Anorgan Beli Melu Nya Berde Beli Gablek Duit Jadi Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Khawatir Kenapa Karena Allah Memberikan Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Makan Makan Bayang Sholat Eman Tajuk Bagus Alhamdulillah Oli Beli Tajuk Laman Diselang Wong Kristen Oli Beli Beli Laman Diselang Wong Hindu Beli Disili Wong Buddha Beli Disili Sapa Sapa Titip Tonggonan Awan Tidak Tidak Diselang Beli Selang Beli 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 Gelem Nonggon Arpa Papa An Eman Wah Oli Nyumbang Tiga Sapa Tau Gendeng Sizi Duiti Sampian Nengkono Terus Nonggon Kanak Kanak Aduh Jadi Ya Semanget Apa Maning Dela Maning Gula Lampan Jangan Sami Bakal Ketemu Kalau Bulan Umat Kanjeng Nabi Arani Bulan Ramadan Karena Sya'ban Sya'ban Bulan Kanjeng Nabi Bakal Rojab Rojab Bulan Gusti Allah Rojab Syahrullah Rojab Bulan Negusi Allah Kenapa Diarani Bulan Negusi Allah Karena Rojab Salah Satu Dari Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Ada Empat Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Salah Satunya Itu Adalah Bulan Rojab Rojab Ini Yang Terpisah Minha Fardun Wasal Asun Mutawaliyah Bulan Kang Mulia Siji Misadewekan Ini Rupanya Bulan Rojab Sing Teluk Mutawaliyah Berturut Turut Dari Julqadah Julhijjah Muharram Tiga Satunya Melesat Melesat Jikang Bulan Rojab Makanya Rojab Syahrullah Wasyambanu Syahr Kata Rasulullah War Ramadan Syahr Om Mati Makanya Begitu Ketemu Bulan Ramadan Alhamdulillah Masjid Singa Legah Tumadakan Sesak Dina Kesatu Dina Kedua Masih Rapet Dina Ketiga Mulai Rada Soong Kampat Kelima Korami Maning Tanggal Selawe Likur Pito Likur Jadi Kaya Tutup Kendang Awal Kebak Akhir Tengah Tengah Melang Bang Naudzubillah Suma Naudzubillah Mindalik Bana Mulya Bli Model Kaya Konon Alhamdul Lido Kenapa Karena Semangat Masyarakat Alhamdulillah Masjid Masjid Hadir Kbw Terabih Wah Sangil Pisat Makanya Bersyukuran Semua Tengah Kenapa Ya Orang Pati Macet Masjid Ketika Bersyukuran Ya Aku Disyukur Iba Ngorilok Tajuk Bokat Sembayang Ini Ngumah Ngusaha Gampang Sudun Kero Siapa Pada Menusa Kadang-kadang Penyakit Kita Bagus Bagus Nganggep Bersihkan 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 Bagus Masjid Sengsok Bersihkan Sampian Melu Jamiahan Aktif Jamiahan Padahal Sebulan Padahal Padahal Dihkan Sebulan Yaitu Salah Satu Kelemahan Manusia Ketika Melakukan Kebaikan Orang Lain Dianggap Tidak Tidak Baik Bisa Sedekan Nyantuni Yatim Piyatu Fakir Miskin Iblah Gai Dati Bersihkan Suki Kemedit Terima Dihkan Semen Tidak Sedekan Padahal Lebih Sedekan Ya Itu Salah Satu Penyakit Makan Diulang Diulang Untuk Kembali Kepada Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Setiap Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Ingi Buniko Allah Subhanahu Wata'ala Lagi Nodok Kekan Kulak Lampajan Ngan Semi Tengdalan Priwin Carane Selamat Dunya Sampai Dunya Akhirat Tulak Lampajan Ngan Semi Selamat Amin Ya Rabbal Alam Miskin Mas Amkin Bagian Ngomong Terus Terus Kita Marapan Nwisang Ya Tapi Cerita Dhanawin Angun Kedurung Kho Pak Ngundang Maning Ngundang Itu Acara Mapak Beserita Sedekah Bumi Ngundang Kho Asal Usul Asal Asal Usul Kho Tegawak Akan Tukang Dong Ingi Dan Di acaranya Bukan hanya Pengajian Tapi D&D Dongeng Dan Gakwah Kayak Ngapa Sampai Dalam Channel Kula Wab BTV Anacara Dongeng Sejarah Desa Kien Priven Desa Kien Supaya Kula Lampajan Ngan Sampai Sadar Diri Dan Mulia Itu Bukan Turunan Orang Sembarangan Kedung Itu Bukan Manusia Sembarangan Hebat Saktiman Braguna Totosan Bujanan Kulit Orang Mempan Papak Palu Yang Pandit Bisa Mabur Tanpa Lar Meletik Tanpa Selentik Bisa Ilang Sepenjagong Untung Tuhan Kita Sedak Silah Yang Aku Tunggu Bisa Ilmuk Bisa Bisa Tang Bang Ake Serok Ditenik Semua Mau Kanda Iring Iring Anah Mandribang Dilirik Lakan Berarti Kan Bisa Hilang Bojok Berarti Nye Cep Ilmu Tua Bojok Kenapa Untuk Menyadarkan Diriku Belajar Tentang Sejarah Kehidupan Karena Nanti Isra Mi'ro Cerita Sendiri Adalah Rasul Belajar Sejarah Dari Sejak Zaman Nabi Nabi Adam Maka Nabi Sedurungan Nabi Muhammad Adam Idris Nuh Khud Soleh Sampai Dengan Nabi Allah Ibrahim Alayhi Alayhi Salam Apal Kan Nabi Nabi Apal Sejarah 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 Anak Anak Sejarah Sejarah Yang Anak Anak Sapa Bapak Niar Sapa Bapak Tuhan Sapa Bu Sapa Tekang Bu Sapa Bu Benar 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 Ini Kelemahan Manusia Modern Gagal Paham Dengan Sejarah Kepaten Ober Sejarah Sehingga Kita Tidak Pernah Sadar Indonesia Bagaimana Indonesia Bisa Maju Kita Tidak 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 Bisa Indonesia Bawa 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 Indonesia Jangankan Mobil Jangankan Motor Bangsa Indonesia Pernah Membuat Kapal Terbang Yang Sampai Hari Ini Kapal Itu Nol Kecelakaan Gawini Sapa Indonesia Sejarah Beli Diwaca Indonesia Dulu Itu Pernah Menguasai Dua Pertiga Dunia Zaman Kapan Zaman Kerajaan Singosari Dan Zaman Kerajaan Majapahit Jadi Ketika Indonesia Suatu hari Nanti Bangkit Bisa Cerita Begini Sedurung Bewa Gingki Kalau Presiden Ini Enggak Mungkin Bangkit Karena Indonesia Akan Mulia Ketika Dua Emang Manusia Satu Itu Bisa Memuliakan Indonesia Gak Bisa Indonesia Mulia Kapan Ketika Allah S.W.T. Yang Menghendaki Siapapun Presiden Itu Lajar Gusile Nancak Mangsa Burung Lajar Gusile Remek Mangsa Burung Jadi Presiden Sembayang Lanjut S.W.T. S.W.T. Dan sebagai warga negara Republik Indonesia Taat Kepada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Selamat Dunia Akhirat Dunia Akhirat Selamat Amin Ya Rabbal Alamin Saking Ngarep Makatan Monggo Kulaklan Panjadangan S.W.T. Dumat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Hadhin Niyah Wa Ala Kuliniyatin Salihah Wa Ilah Hadrati Sayyidina Wa Mawlana Muhammad S.W.T. Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Duryatihi Wa Ahli Baytihi Shia'i Lillahi Luhm Al Fatiha Iyakan Aumudu Iyakan Nasda'in Adhin Asra Alhamdulillah Allahumma S.W.T. S.W.T. Wa Ala S.W.T. Wa S.W.T. Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Nasa'l Al-Hudha Al-Tukah Al-Affa Al-Ghina Allahumma Lawir Kulubana Bin Nuri Al-Qur'an Kaman Wartal Arda Bin Nuri Shamsika Wa Kamarika Abadan Allahumma Barik Lana Firajah Bawah Syamban Wabaligh Ramadhan Bijahi Sayyidil Burhan Inna Kala Kulisya Inqadir Wutub Alina Inna Kanta Tawwab Rahim Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab Anar Subhan Rabbika Rabbil Aizzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bisiri Wabibarakatil Fatiha Iyakan Ammudu Iyakan Nasta'in Wahdina Surat Al-Ustaq Al-Ustaq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh